Intro Oke Ini kelas 1 ya, berarti baru masuk ya? Iya Semester 2 Sudah semester 2 Iya sudah semester 2 ya Mau masuk kembali? Sudah Pak Sudah ya Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 Tadi ya Pak, perkenalkan ya, nama saya Bosuki Arianto Jadi kebetulan saya juga dosen di sini juga, dosen teknik industri Jadi di sini kan ada 2 jurusan ya Pak Iya Oke, yang satunya apa tadi? Apa itu? Apa itu? Airframe powerpoint Powerpoint Kendaraan 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 Nah Nanti untuk yang Kali ini Nanti yang akan kita bahas Tidak banyak yang Antara langkah dan metode yang bisa digunakan Untuk merancang suatu produk Yang itu nanti bahasanya setiap bahasa Anda ya Tidak mudah Anda bisa paham Ya Kembali ini Oke Jadi pelancangan waktu itu produk Alkah dan metode nya Nah mungkin kalau misalnya bahasanya terlalu tinggi ya Nanti kita jelasin ya Mbak ya Oke Nah Jadi Ambil duduk aja ya Biar lebih dingin kan? Ya Aman ya Oke Jadi ini bahasanya lumayan agak tinggi ya Jadi pelancangan produk Ya Bisa dibaca ya disitu ya Ini sebuah langkah strategis Artinya apa? Bahwa langkah strategis itu kayak Anda Kenapa kok Anda harus sekolah kan? Itu kan bentuk keputusan strategis Buat Anda yang mau masuk SMA SMK ini biasanya harapannya Langsung kerja sama kuliah Kerja Kerja kan? Nah itu adalah strategis Tapi kalau Anda dari awal langsung Menginginkan kuliah Maka yang paling cepat maksudnya di SMA Makanya kalau Anda lulus SMA mau langsung kerja Itu kurang tepat Kenapa? Karena SMA tidak mempunyai Kemampuan atau skill tadi Kalau Anda kan sudah ada yang terlalu ringan Ada yang apa tadi? Airframe 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 Itu paling Sama juga dalam merancang produk Jadi disini Sebagai langkah strategis Untuk menghasilkan produk-produk industri Produk industri apa saja ya? Semua yang diproduksi oleh Pabrik ataupun manufaktur ya Itu bisa dikatakan sebagai produk-produk industri Contohnya kayak kemarin baru ada inskripsi Jadi bikin tempat Tempat duduk itu ya Tempat duduk itu didesain Bisa dimodifikasi Selain untuk tempat duduk Saya juga putut tangga Itu kalau diputut bisa jadi Tetangga Nah cuma itu belum sampai Indiesing ya saya ini Kalau indiesing pasti tampilannya lebih bagus Jadi produk industri yang secara komersial Ini harus mampu dicapai untuk menghasilkan Laju pembalian modal Ini kalau Mungkin untuk penjelasan di kampanye Kalau orang Misalnya Produk apa Misalnya orang jualan sate lah Paling mudah ya Ya Kira-kira orang jualan sate di pinggir jalan itu Bisa jual berapa Tusuk itu kira-kira Dua ratus lebih Dua ratus lebih Dua ratus lebih Itu kira-kira sudah menguntungan atau belum Sudah Sudah menguntungan Artinya kalau anda jualan sate Jualan nasi goreng dan yang lainnya Untuk mengembalikan modal awal Itu kira-kira cepat atau lama Untuk modal kerjanya saja Misalnya modal kerjanya itu untuk Untuk beli beras Untuk beli ayam dan telurnya Kira-kira cepat Lama Lama Tergantung Misalnya modalnya sehari Dua ratus ribu Agar dua ratus ribu itu kembali lagi Isinya dua ratus ribu Jadi dua ratus ribu Kira-kira butuh berapa lagi? Tergantung penjualan Nah misalnya lagi dua ratus Dua ratus Dua ratus Apa? Tusuk Atau dua ratus tusuk tadi Berapa butuh berapa lama? Sampai sebulan ya? Enggak Enggak sampai kan Kalau misalnya sehari Untuk seratus ribu saja Berarti dalam Dua ratus ribu Dua ratus ribu Ya Artinya modal kerjanya cukup Dua hari sudah balik modal Kalau misalnya Untuk grup bagian yang lain Kira-kira balik modal Dalam waktu berapa lama? Bisa sebulan? Sebulan bisa Nah Artinya sebulan saja bisa Jadi artinya apa? Kalau sebulan sudah bisa Balik modal grupannya Artinya apa? Bulan kedua Dia bisa bikin grup bag lagi Dimana yang menjalankan orang lain lagi Untungnya tambah banyak gak? Ya tambah banyak Secara teoretis ya Tapi pada saat jualannya di tempat yang sama Kira-kira baik atau jelek? Jelek kan? Karena artinya saling bersaing kan? Ya Sehingga Untuk biar baik Maka bapak-bapak harus Jualannya di tempat yang agak jauh Ya Kira-kira gitu ya Jadi namanya pembalian Dengan juga 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 berlaku untuk Mungkin kalau sate Desainnya yang baik gitu-gitu saja ya Ada gak? Sate yang didesain Agak berbeda Ada gak? Kalau di Indonesia kan tusukannya Banyak apa biasanya? Kayu 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 atau bambu? Bambu ya Kayu 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 Bambu ya Karena bambu kan Ada seratnya Sehingga mudah di Dikecil-kecilin Bambu ya Di tajemen-kecilin Sehingga bisa digunakan untuk Susu Anda pernah lihat gak Satenya di Turki Turki ya Sekarang namanya ya Pernah gak? Atau di arat sana Terus tanya pake apa? Besi Nah Pake besi ya Ya Cuma mungkin besinya yang Stainly steel ya Mungkin yang tahan karat Kalau yang karat kan bahaya juga ya Jadi Artinya apa untuk produk sate saja Itu ada desainnya Walaupun desainnya Rata-rata Secara umum ya Paling-paling Kalau anda perhatikan Penapakan sate Kenapa ya? Sini Ada gak pernah Penapakan sate? Ya Benar-benar pernah semua Kalau anda perhatikan Dalam satu tusuk sate Itu ada berapa Kerat daging atau kerat Tiga Tiga? Ya Kenapa kok tiga? Kenapa mau ngerti itu? Empat atau lima? Nah Dulu Pas saya masih titip Satu tusuk �ak Satu rata-rata Kalau gak empat lima Artinya apa? Jumlahnya Makin Gedi Artinya Kalau makin banyak Takutnya apa? Yang diperkecil Lepanya Jumlahnya tetap empat Atau lima? Bulu Ya Apa yang diperkecil bentuknya Ya Agak gede Dikecilin Cuma kan orang Tinggal pilih ya Yang jumlahnya tiga Tapi agak gede-gede Atau empat atau lima Tapi kecil-kecil Ya bandingkan antara sate kambing dengan sate padang bedanya gimana ada yang tau ga? sama-sama daging ga? bumbunya coba kalau bentuknya dagingnya yang ditusuk bagian yang mana? sate kambing sate padang lebih kecil-kecil kan? iya tapi kan tetep lagu lagu ga? lagu harganya mana? padang sate padang sama sate kambing mana sate kambing? sate kambing itu paling tidak 1 tusuknya bisa 300 rupiahnya eh 300 ribu eh 3 ribu kok 300 ribu 3 ribu jadi kalau misalnya 1 posis 10 tusuk palingnya 30 ribu sementara kalau sate padang sudah ditambah dengan lotongnya atau ketupannya paling cuma 20 ribu dari jumlah yang sama tapi kalau kita bandingan desain dari satenya ini desainnya kita dulu ya desainnya kalau dari desain satenya itu cenderung lebih kecil-kecil untuk sate padang kita makan biar ringan biarlah gambarannya itu biar ringan ini ga pada sarapan kan? ya kalau yang belum sarapan ya bisa bayangin aja lah oke ini kita merancang produk kita biar yang udah dibayangkan aja ini ada animasinya yang terlambat ini ada animasinya yang terlambat ini jadi dalam merancang produk ya jadi penyusunan konsep produk ini diperlukan dalam merancangan produk sama juga ini kenapa kalau anda tujunya harus pakai air beli-beli putih ini untuk produk juga ga mas? iya iya kan itu untuk apa? kenapa kalau anda harus pakai seragam yang seperti ini ada gemeranya ada pesawatnya disitu kira-kira apa itu? apa tujuannya? nah itu kalau buat sekolah anda itu anda itu termasuk produknya ga? iya iya kan produknya jadi pada saat anda itu kan anda dari mulai berangkat sampai pulang pakai baju ini kan? iya artinya apa? pada saat anda berangkat ada orang lain yang melihat akan melihat ini anak sekolah mana ya? nah pastinya gitu kan? iya oh bilihani lori kok ada pesawatnya lori pasti ada ada sekolah yang berbeda dengan pesawatnya masalah namanya apa itu mereka ga tau nah paling kalau mereka ingin tau lebih jauh biasanya akan nanya anu ke anda anda sekolah dimana mbak? kalau malah seperti gitu kan? kenapa ada nanya gitu? kenapa? 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 dengan seragam anda ini sudah menjadi identitas produk dari sekolah anda dalam bentuk seragam dan anda jadi kayak modelnya anda itu seperti modelnya jadi kalau anda dari rumah ke sekolah sekolah ke rumah itu menggunakan bahwa anda adalah membawa identitas dari sekolah anda dan anda semacam aset atau produk dari sekolah anda anda harus bangga ya karena ini kan anda gimana pun anda beranda ya bisa mungkin anda tetap bangga ya bagaimanapun anda plus minusnya ini ternyata ini cewek juga ya? iya cewek ya cewek ya cewek ya cewek ya cewek ya mungkin ada tomboy banyak akhirnya anak coba lagi apa kakaknya lagi-lagi kakaknya lagi-lagi kakaknya cowok kakaknya cowok jadi memang biasanya gini ya pak memang adanya terpengar juga ya tapi apa yang penting kalau cewek tomboy itu aman yang bahaya itu malah cowok pelamboy itu yang gak aman terpengar cewek ya buisi enak pak ya kalau saya ingin bahaya pandai karena sekolah di sfk ya sebisa mungkin ya pacu beneran lah bukan casingnya doang kalau ini banyak aman jarang yang temui itu sampai 12 menjaga karena cowok itu berbahasa banyak ya jadi cowok itu sebenarnya paling cocok sekolahnya malah di sfk terutama sfk yang kesifatnya begini karena temennya kecenderungan banyak cowoknya kalau cowok apa sekolahnya atau budaya tempat yang baik sewek itu agak rawan kalau mentalnya gak kuatnya akhirnya terbawa oleh lingkungan yang tadinya harusnya sebut sama sewek jadi sebenarnya sama yang lain ya ya jangan ada tidak terjadi lah ya ada ya mudah-mudahan kan untuk apa ya oke kita balik sini ini jadi yang gak terlalu tegang ya waktu yang mungkin tidak terlalu jadi jalan untuk rancangan teknik atau yang menjadi desainnya jadi merancangnya apalagi kayak pesawat itu kan desainnya lebih komplek ya komplek dari mulai rancang bangun awal sampai dia dicoba sampai dia terbang dan dia harus mengalami berapa kali percobaan jangan sampai pada saat percobaan atau coba terbang ternyata naga contohnya kayak dulu kan ada SG-100 itu yang punya Rusia ya nah itu kan sama saya ya pada saat dipromosikan ternyata kemalang naga ini apa citranya jelek atau baik sehingga yang mau beli pun jadi ragu-ragu ini bener gak pesawat yang bagus kan ya jadi desain industri atau industrial desain ini juga ada dua kaitan antara kebutuhan paksa dan juga ada untuk dorongan memanfaatkan inovasi teknologi jadi kalau buat anda atau orang yang jualan sate atau tas goreng itu lebih kemana kebutuhan pasar atau memanfaatkan inovasi teknologi kebutuhan pasar kebutuhan pasar kebutuhan pasar kenapa kebutuhan pasar karena karena orang butuh makan gak perlu teknologi yang tinggi gini banget ya iya tapi kalau bikin pesawat bikin hp bikin yang lain butuhnya inovasi teknologi gak iya maksudnya sekarang kalau anda bisa atur harga hp itu sebenarnya secara waktu waktu naik atau turun naik turun 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 itu kalau kita bandingkan dengan teknologi yang digunakan iya kalau anda belum lahir nah lahirnya kan dulu tahun 2000 berapa ya 2001 itu ya HP yang dulu yang terkenal Nokia Nokia itu harganya 1,5 juta itu belum bisa gak ada kameranya masih monopro sekarang dengan gak ada 1,5 juta kameranya sudah lumayan bagus ya kan kameranya sudah ada di depan dan di belakang artinya apa harga secara aktual hp itu kurun walaupun kelihatannya naik tapi teknologinya itu lebih cepat daripada harganya sama juga dengan motor motor harganya apa turun kecenderungan juga turun dulu motor saya pernah beli motor yang pertama itu harganya 10 juta seratus sekarang motor yang di atas 10 juta masih ada gak masih ada artinya apa itu 2001 21 sekarang 2023 itu harganya masih ada yang 17 juta selama 2 juta harganya itu naiknya cuma 7 juta berarti harganya secara klang emang turun 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 juga apalagi nanti kalau ada mobil listrik motor listrik tidak ada kecenderungan harganya akan turun karena teknologinya cepat tetapi harganya kenaikannya gak secepat teknologi yang digunakan ada pertanyaan sebelum dilanjutkan sambil ini ya anggapnya kayak kuliah gitu ya gak apa kalau kuliahnya walaupun masih kan ya siapa tau ada yang punya keinginan untuk kuliah jauh lebih baik ya artinya silahkan yang mau kerja kalau yang mau kuliah juga ada juga ada beberapa teman anda juga ada kuliah juga ya artinya kalau memang apa kondisi anda mendukung ya kita sarankan dunia misalnya saya teknologis mendukung kita sarankan dunia langkah merancang produknya ini langkah merancang produknya yang pertama adalah fase informasi fase ini bercujuan memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan produk termasuk produk yang tidak dikembangkan caranya dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara perasa kita paling gampang kan tukan sate aja lah kalau tukan sate mungkin bisanya gak terlalu komplek tapi kan untuk membuat bisah sebagai seorang tukan sate atau berjualan sate itu kan kita harus tau kira-kira yang anda pilih yang namanya siapa? Anu Mbak Ani Mbak Ani Mbak Ani kalau anda disinta untuk jualan sate ini gak apa-apa anda kira-kira mau jualan sate apa? sate ayam sate ayam itu gak apa-apa jadi kita jangan merendahkan semua ya profesi itu gak ada yang indah karena orang tukang sate ada di milungan ya ada juga ya yang punya gerobangnya seribu ya milungan juga kayaknya sate ayam berarti pakai kubunya kecak atau kacang? kacang gak kacang ini kan suatu desain ya anda memilih sate ayam kubu kacang kira-kira kalau di sekitaran kalau yang ini anda akan jual di titik yang mati di titik sebelah mana yang kira-kira lebih rapuh berbagai di tempat yang lainnya di mana kalau di sekitar kalau yang ini di jirikitan atau di mana yang kira-kira mungkin ya di jalan protokol ini yang dijualan sate ini jengki jengki tapi kalau kita perhatikan lagi jalannya rame banget apalagi di waktu-waktu tertentu ya kan apalagi kalau sore itu rame saya di sana ada rame namanya kalau saya makan itu makan yang apa? soto betawi soto betawi itu pilihnya ada daging ada ayam juga ada jerobang ada babak sama ada sikil ada empat ya artinya apa? seorang yang jualan soto betawi saya punya desain produk itu beda-beda ya isiannya berbeda ya warung kuahnya mirip tapi isiannya beda dan dia enggak punya kesain dan dia latih rame dan saya tanya ternyata dia pinter dia harganya dibikin untungnya mepet tapi tujuannya apa? kalau mepet tujuannya dia enggak ada kesain yang masuk di pasan itu jadi kalau anda perhatikan satu korsi sate ganti itu Rp15.000 tapi saya tanya satu kilo jaging itu dia beli yang sekilonya Rp95.000 ya Rp95.000 itu dibagi menjadi Rp10.000 artinya apa? satu korsi untuk jagingnya sendiri itu Rp95.000 berarti elemen yang lainnya Rp95.000 sementara dia jual Rp15.000 berarti kan ada sisa Rp5.500 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 kan harapannya masih ada sisa juga untuk utang nah elemen yang lainnya ya berarti harus dibawa Rp5.500 saya katakan itu pinter daripada yang jualan soto ayam tapi harganya Rp10.000 kenapa? karena kalau untuk ayam jualan Rp10.000 jilah-jilah isian ayamnya banyi apa dikit? sedikit yang banyi apanya? kuatungan nah itu kan printer kuatungan artinya apa? kalau yang tadi saya ceritakan tadi dengan Rp15.000 jagingnya ada banyak iya kan? jadi jaringnya kan satu orang sendiri ya atau seratus gram sendiri artinya bisa dipakai untuk makan dua orang gak? bisa kalau dimakan di rumah kalau dimakan di situ ya gak enak lah ya makanya di situ yang paling banyak adalah yang dibeli untuk di rumah belinya suatu yang dua ngasihnya kan bisa masak sendiri pakai apa? kayak reskupas dan aman kan? kayak gitu kan? artinya apa? dari situ sepertinya banyak sih banyak untuk menentukan satu harus punya informasi ya informasi bahwa di situ banyak orang yang tujuannya apa? kalau banyak orang yang malam berarti ada kesedudukan laku gak? gak tapi kalau makanan desainnya harus enak betul kalau gak enak walaupun murah ya gak lalu juga jadi sarap mutlak dan makanan harus enak dan kalau usah orang yang makan lapar itu originalnya nih dagingnya empuk itu apa? dagingnya empuk nah itu desainnya itu desainnya paling gampang lah kalau desain yang lain agak besar oke kita lanjutkan dengan fase kreatif fase ini bertujung untuk menampilkan alternatif yang dapat memenuhi keseduduan sama juga tadi kalau kita contohnya tadi ya sate, soto itu kan pilihannya salah satunya kisian 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 kira-kira alternatif lainnya apa? selain kisiannya kuahnya ada pilihan gak? pening sama satunya pening sama satunya pening sama satunya kira-kira kalau orang indonesia lo belum pilihnya satunya atau yang bening 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 ya kalau bening seperti soto darunan soto madurah sejenis kenderung bening tapi yang enggak apa? satunya itu biasanya soto ketawi yang itu kolesterol juga ya jadi ada plus-minusnya itu kita bisa desain soto ya Oke kita lanjutkan, jadi ada alternatifnya, jadi kita harus memilih, dalam fase kreatif ini kita harus memilih alternatif mana yang paling mungkin atau yang paling layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang berikutnya adalah fase menganalisis, fase ini bertujuan menganalisis alternatif yang dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan rekomendasi terhadap alternatif terbaik, seperti yang mbaknya tadi ya, mbaknya tadi memilih, aku tadi sate ayam, sate ayam, pakai kubu kacang, jualannya di jalan jengi, jalan jengi, itu kalau jalan jengi Anda perhatikan itu panjang jalan jengi itu ada dua kilo, ada nggak? Ada nggak? Itu kan ujung sananya kan yang ke arah cerita itu ya, ujung satunya ke arah yang pertigaan yang itu bawah itu ya, ada nggak dua kilo? Pernah ada yang hukum? Ada nggak? Ada yang harusnya? Ada, dua kilo itu kan ada yang ke kuburan juga ya mbaknya? Ini anak kuburan. Oh nggak, ada jengi? Ada jengi, oh ada jengi. Karena kalau Anda memilih jualan di jengi, itu kan dari ujung sana, ujung yang ke arah cerita, sama ujung yang pertigaan. Kira-kira kalau Anda memilih titik-titik yang mana mbak? Untuk jualan suhu, mas untuk sate, sate ya, sate ayam, gimana? Tanya banyak yang orang penguasa itu, titik mana mbak? Yang paling 29 menurut bayi ngedek, siapa namanya? Sims 6 , Teresa, SMA. Ada itu? Rfionan, ko teman enggak? SMA? Cuma nambah, siapa? Yang disitu ada nggak jualan sate apa? Sate ayam bubu-bumbu, H'chnit. Ada? Asa tar, ada.. Ada? Hrani. Ada berapa? Hrani yang jualan disitu, mbak? Shertz, underwater? Ya, pernah belinya nggak disitu? justruh. deutschen, maris itu modern, E dizer, mari Australia di latih ini muat. Jadi kalau disitu, kalau gak tau ya, tapi kalau disitu sudah banyak pesan dari Mbak Ani di luar disitu, berarti kan nambah persengan ya Itu berarti harus ada titik yang aman, artinya agak jauh, jangan terlalu dekatan Dan yang pasti ya harus tadi, enak, murah, ini susah ya, enak, murah, kalau enak makanan, cenderung, susahnya harus enak Kalau murah, tapi murah juga kadang-kadang gak terlalu membuat orang untuk membeli ya Kalau terlalu murahan kan, orang jadi tanda-tanya ini beneran kan nih, degengnya kan, degengnya beneran atau sintetis Oke, jadi fase analisis, yang bingungnya adalah fase pengembangan, fase pengembangan ini bertujuan Memilih salah satu alternatif tinggal dari beberapa alat yang ada Atau merupakan alternatif terbaik yang merupakan output dari fase analisis Artinya disini kita harus memilih, kalau Mbak Ani langsung pilih ya, gak apa-apa, masih memilih itu Itu kalau dalam perancangan produk mungkin gak terlalu tepat Tapi dengan kita coba langkah awal sampai langkah keempat ini Walaupun kita tahu mana yang paling relevan atau yang paling bagus untuk Tadi, pengembangan produk tadi, sate ayam tadi ya, sate ayam tadi Walaupun memang kalau sate ayam, desainnya pasti gitu-gitu aja ya Mbak Ani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!